Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Garden Coast Channel yang membahas berkaitan dengan tanaman anggrek Mudah-mudahan teman-teman semua dalam kondisi sehat Dan tetap semangat untuk merawat anggrek-anggrek kesayangan Baik teman-teman, bagi teman-teman yang baru saja nonton video-video saya Saya ucapkan selamat datang di channel Garden Coast Mudah-mudahan setiap video yang saya bagikan bisa bermanfaat Dan menambah inspirasi bagi teman-teman yang suka dengan tanaman hias Pada khususnya, yakni tanaman anggrek Baik teman-teman, sekarang saya posisi berada di kebun Ini posisinya di kebun, kemudian waktunya ini masih pagi teman-teman Dan alhamdulillah cuacanya cerah Dan alhamdulillah saya ada waktu luang untuk bikin video Nah, pada kesempatan kali ini Saya akan membahas berkaitan dengan cara repoting anggrek Ya, cara pindah pot Karena, apa namanya Sering kali teman-teman di rumah pastinya menginginkan Anggreknya itu bisa rapi, bisa indah, bisa subur, dan banyak bunganya Ini harapan atau keinginan hampir semua teman-teman di rumah Yang suka dengan tanaman anggrek ya Mestinya seperti itu Kemudian seperti apa sih Supaya anggrek-anggrek kita itu bisa terlihat rapi, indah Kemudian subur Sesuai yang kita harapkan Nah, yang terpenting itu pada bagian ini teman-teman Yang terpenting pada bagian atau pada saat kita melakukan repoting Atau pindah pot ya teman-teman Nah, ini hasil beberapa minggu yang lalu Saya sudah repoting Nah, biasanya saya menggunakan pot kayu Nah, kali ini saya menggunakan pot plastik teman-teman Nah, tentunya pot plastik ini Teman-teman bisa mudah dengan mudah untuk mencarinya di dekat rumah teman-teman semua Nah, ini hasilnya Ini beberapa anggrek sudah mulai keluar calon bunganya ini Insya Allah ini kemruyuk ya Karena yang saya tanam Itu rata-rata jenisnya itu rajin berbunga Nah, ini ada dendrobium capung jawa Ini dendrobium capung jawa Ini rajin berbunga Kemudian bunganya wangi dan warnanya putih bersih Kalau ini, ini dendrobium hybrid baru Ini dendrobium raja jawa silangan orient black Ya, insya Allah nanti bunganya gelap Seperti tanamannya Kemudian disini juga ada dendrobium mesang nil Yang mana bunganya wangi dan dia itu rajin berbunga Yang mana kalau bunga itu apa namanya Ini tangan saya hitam ya Mohon maaf karena tadi habis pegang arang ya teman-teman Ini mesang nil Karena dia itu jenisnya bisa keluar tangkai bunganya itu lebih dari satu Nah, misalkan ini Ini baru saja mulai berbunga Ini tangkai bunganya sudah ada dua ya teman-teman Satu, dua, ini sudah bentar lagi mekar ini Kemudian yang sampingnya ini dendrobium kuokokto Yang mana dendrobium ini itu tidak Kalau sudah pernah berbunga Dia itu tidak pernah berhenti berbunga ya Contohnya ini teman-teman Nah, ini contohnya Ini dendrobium kuokokto Ya Dan ini rajin banget berbunga Karena ini belum pada rontok Ini sudah keluar calon bunganya lagi Dan banyak banget Sangat menarik ya Karena plannya ini bisa rimbun Dan selalu keluar bunga terus Kita kembali ke topik yang kita bahas Atau topik yang mau kita praktekan Yakni pada bagian repoting atau pindah pot Nah, pot yang saya gunakan itu seperti ini ya teman-teman Ini pot plastiknya, bentuknya seperti ini Ini sering digunakan untuk menanam anggrek katele ya teman-teman Nah, pada bagian bawah ini berlubang Banyak lubangnya Kemudian ada semacam kakinya Tiga kaki Nah, ini bagian tengah agak naik Nah, jadi kenapa saya gunakan potnya seperti ini Supaya sirkulasi anginnya itu dapat dari bagian samping Kemudian sirkulasi airnya itu bagus Karena bagian bawah itu banyak banget lubangnya Jadi nanti ketika kita nyiram anggrek Airnya itu tidak mengendap terlalu lama pada bagian dalam pot Sehingga insya Allah Anggrek kita itu aman Ya Terhindar dari busuk akar Nah, anggrek seperti ini Ini ukuran 20 cm Kemudian tingginya itu 15 cm Nah Kemudian medianya Apa yang saya gunakan Nih teman-teman Kalau teman-teman penasaran medianya itu apa Medianya itu pada bagian atas Saya menggunakan mos hitam teman-teman Nah Fungsi dari mos ini adalah untuk menyimpan air Ya Yang diharapkan Anggreknya Ini kelembabannya tetap terjaga Nah, kemudian pada bagian bawah Ya Saya menggunakan arang teman-teman Arang kayu Ini arangnya kelihatan Nah, ini arangnya Nah, kenapa saya gunakan arang Tujuannya Ya, ini supaya Dalam pot ini Tidak terlalu lama Menyimpan Air ya teman-teman Sehingga Kelembabannya tetap terjaga Tidak terlalu banyak Air Ya Karena ketika kita siram Otomatis pada bagian atas Nanti Basah Namun pada bagian bawah Tetap Lembab Teman-teman Tidak terlalu banyak Menyimpan Air Ya Takutnya kalau banyak menyimpan air Terlalu lama Anggreknya bisa busuk Ya teman-teman Nah Karena Mos hitam ini Fungsinya juga Nantinya ketika kita Melakukan pemupukan Sebagian nutrisi Nanti tersimpan Dengan baik Di mos ini Yang nantinya Akan diserap Oleh akar tanaman Nah, ini Akar barunya Sudah mulai Muncul Teman-teman Seperti ini Bentuknya Jadi Kelihatan Apa namanya Rapi Ya teman-teman Nah Seperti ini Jadi teman-teman Kalau mau repoting Bisa Apa namanya Menggunakan Plastik juga Dan hasilnya juga Alhamdulillah Lumayan bagus Dan Kelihatan rapi ya teman-teman Nah Seperti apa Nanti proses Penanamanya Nanti kita Simak Ya Prosesnya Seperti apa Nah Saya sudah siapkan Disini Medianya Ya teman-teman Ini Mos hitamnya Ini mos hitam Yang sudah Saya sterilkan Cara Menyeterilkannya Itu sangat mudah Tinggal Taruh aja Di ember Nanti kemudian Kita siram Pakai air panas Kemudian Ditutup Didiamkan Selama Beberapa jam Ya Kalau saya Biasanya Disiramnya Itu Sore hari Nanti pagi harinya Sudah bisa Kita pakai Nah Pagi hari ini Saya sedang Repoting Ya tapi Saya juga Berkeinginan Untuk membuatkan Video bagi teman-teman Ya tadi Pagi Tadi saya Sudah dapat Berapa pot ini Sudah dapat Apa namanya 6 pot Ya Nah Langsung saja Seperti ini Prosesnya Jadi ini Arang Ya Kemudian Ini Mos hitam Kemudian Itu potnya Nah Ini arang Kayu Ya teman-teman Arang Kayu Langsung saja Dipakai Nggak perlu Disterilkan Macem-macem Ini cuma Saya Gepuk Ya Saya gepuk Ini Saya pukul Ini Supaya Ukurannya Itu Bisa Sedang Seperti ini Sehingga Nanti mudah Untuk Kita Aplikasikan Nah Seperti ini Teman-teman Prosesnya Itu Prosesnya Seperti ini Jadi ini Anggrek yang Mau kita tanam Misalkan ini Anggrek yang mau kita tanam Kemudian Lepas potnya Dilepas saja potnya Pot bawaan Nah Kemudian Ini Seperti ini Ini Saya bongkar lagi Supaya teman-teman Itu Duh Bisa Lihat Ini bagian atasnya Itu Mos Hitam Teman-teman Ini mos hitam Nah Ini mos hitam Nah Ini seperti ini Jadi tanaman Tinggal taruh Disini Kemudian Usahakan Tunas barunya Ini kan ada Tunas baru Salon tunas baru Itu pasti Setelah tunas Yang paling gede Posisinya Intinya Di tengah Mengarah Ketengah pot Jadi Tanamnya Kita agak Ke pinggir Gak apa-apa Yang penting Tunas barunya Mengarah Kedalam pot Pada bagian bawah Ini ada areng Areng ini Saya kasih setengah pot Ya teman-teman Ini potnya Kira-kira setengah pot Nah Kemudian Atasnya Baru dikasih Mos Hitam Teman-teman Kalau gak ada mos Teman-teman Bisa gunakan media lain Yang penting Fungsinya Sama Yakni Untuk menjaga kelembaban Bisa pakai Sabut kelapa Yang sudah Diolah Ya Itu bisa juga Karena sabut kelapa Itu juga Menyimpan Air Yang tujuannya Nanti untuk Menjaga kelembaban Teman-teman Nah Seperti ini Teman-teman Caranya itu Mudah banget Teman-teman Tinggal Ditekan-tekan Aja Seperti ini Tinggal Dirapikan Dan nanti Sudah jadi Teman-teman Saya pakai Tangan satu Teman-teman Karena yang satu Pegang Handphone Nah Seperti ini Sudah Jadi Nah Seperti ini Sangat mudah Ya teman-teman Hasilnya Rapi Dan Enak Dilihat Nah Seperti itu ya Teman-teman Tips Untuk Repoting Tanaman Anggrek Dari Garden Ghost Mudah-mudahan Video ini Bisa Menambah Informasi Dan Menambah Awasan Bagi teman-teman Yang mau Repoting Tanaman Anggrek Demikian Video kali ini Banyak Salah dan kurangnya Saya mohon maaf Tetap Semangat Untuk Merawat Anggrek Anggrek Kesayangan Salam Anggrek Dari Jogja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa